Pajang penghargaan Indonesian Drama Series Award 2021, IDSA 2021, telah digelar pada tanggal 31 Agustus 2021, pukul 18 WIB di RCTI. Acara ini dihelat untuk pertama kalinya yang diperuntukkan bagi pelaku industri sinetron Tanah Air. Beberapa judul sinetron bersaing memperebutkan nominasi, begitu pula dengan para pemerannya. Indonesian Drama Series Award 2021 adalah sebuah ajang penghargaan untuk insan drama seri Indonesia yang diselenggarakan oleh RCTI. Gelaran ini merupakan tahun pertama penghargaan ini diselenggarakan. Sinetron Ikatan Cinta menjadi drama seris dengan nominasi terbanyak, yakni 16 nominasi. Sinetron Ikatan Cinta menjadi drama seris dengan nominasi terbanyak, yakni 16 nominasi. Diketahui untuk kategori dan nominasi di ajang bergensi ini ditentukan dari masing-masing profesi, baik sutradara, pemeran, hingga kategori seris terbaik. Adapun Dewan Panelis berjumlah 56 orang. Selain itu, masyarakat juga diberikan andil untuk memilih sendiri siapa artis, sutradara, hingga penulis cerita yang layak mendapat penghargaan. Menjadi sinetron dengan rating tertinggi sejak episode pertama ditayangkan, menjadikan Ikatan Cinta punya banyak penggemar. Terbukti dari banyaknya penghargaan yang diborong Ikatan Cinta dalam ajang Indonesia Drama Series Award 2021 yang ditayangkan di RCTI. Terbukti dari banyaknya penghargaan yang diborong Ikatan Cinta dalam ajang Indonesia Drama Series Award 2021 yang ditayangkan di RCTI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!